Intro Halo guys, kembali lagi bersama Mamak Adi disini Kita ingin melanjutkan materi kita di topologi Kita bisa Ya, sekarang mau saja guys 1, 2, 3, 4 Oke Kali ini kita masuk ke pembahasan baru guys Yaitu produk topologi Nah, jadi ini adalah salah satu fenomena geometris lain ya Fenomena geometris yang tidak kalah menariknya ya Dibanding ruang kuosien yang sudah kita pelajari di video sebelumnya Ada lagi yang mungkin bisa dibilang lebih penting sih sebenarnya ya Yaitu produk topologi gitu Nah, kalau kita mendengar kata produk itu kan biasanya kita Teringatnya tuh Kayak produk himpunan Atau kalau enggak ya Kayak produk faktor ya kan Atau sesuatu yang berkaitan dengan perkalian gitu Ya, mungkin Bisa dibilang berkaitan erat ya Maksudnya dengan produk himpunan ya guys Jadi ini terkait dengan produk himpunan Jadi, sejarahnya begini ya Kita punya 2 ruang topologis Nah, 2 ruang topologis ini kan himpunan ya Nah, himpunannya itu diprodukkan gitu Nah, sekarang kita bisa enggak bikin topologi yang cocok ya Dengan 2 topologi untuk yang 2 himpunan yang sebelum diprodukkan ini guys Nah, jadi Intinya mencari topologi yang cocok untuk produk 2 ruang topologis gitu Nah, itu namanya produk topologi ya Yang kita cari gitu Oke, kita akan selesai guys Ini sudah ya Sudah record Oke, jika kita punya 2 ruang topologis Katakanlah X tau X dengan Y tau Y gitu Ini menggabung topologi dari kartes yang produk Keduanya itu X cross Y Hal yang berkaitan di sini adalah Suatu subset dari X cross Y Kita selalu berbentuk U cross P Dimana U subset P dan V cross P Jadi, seperti yang kita tahu ya Ketika kita bicara produk himpunan U cross P Eh, U cross Y X cross Y Tidak selalu subset dari Atau himpunan bagian dari X cross Y itu berbentuk produk himpunan ya guys Jadi, bisa saja dia himpunan-himpunan lain gitu Lebih umum gitu Atau bisa kita bilang dengan kata lain ya U cross P Dimana U subset X dan V cross Y ini Tidak sama dengan 2 pangkat X cross Y Atau power shape dari X cross Y ini Nah, ini yang jadi main problem gitu Maksudnya itu Kita tidak semudah Tidak semudah memprodukkan 2 topologi gitu ya Untuk membangun topologi baru di Ruang produk Ruang produk Atau produk dari ruang topologi ini guys Nah, seperti apa? Nah, mari kita lanjutkan Masalah ini membuat topologi X cross Y Definisinya ya Yaitu U cross V Dimana U subset anggota Tau X Dan V anggota Tau Y Seperti itu ya Not exactly sih sebenarnya Not exactly ya Cuman yang memang maksud adalah seperti ini ya Yang memang maksud Tau X cross Tau Y itu adalah seperti ini Walaupun tidak sebenarnya tidak selalu seperti itu ya Oh, mungkin bisa juga sih Maksudnya bisa juga gitu Kalau di jebarkan lagi ya Karena ini 2 himuran berurutan jadinya Oke Kemungkinan diperhatikan hal berikut ya Proyeksi mark Dari Dari Jadi Dengan yang bentuk U, V Seperti ini gitu Sebagai mana yang kalian kenal Biasanya di definisi himuran Cuman yang memang maksud disini adalah Yang ini Maksudnya adalah ini ya Nah, itu memang Kalian perlu ingat gitu Kemudian kita perhatikan hal berikut guys Kita Kita lihat ya Ada proyeksi mark Misalnya P1, X1, X2 itu memproyeksikan X1, X2 itu ke X1-nya Kemudian P2, X1, X2 itu memproyeksikan Ke X2-nya Yaitu ke koordinatnya ya Kalau yang ini ke absis Oke Artinya secara dari langsung ya Proyeksi kan Itu kayak memproyeksikan gitu ya Ke bagian X1-nya saja gitu Nah, kemudian proyeksi ini Kita bentuk proyeksi impers ya Proyeksi impersnya berarti adalah P impers 1 tau X gitu ya Yang isinya adalah P 1 impers U Dimana U angkulir tau X Oke, jadi ini kayak Membalikkan ya Kayak anti proyeksi gitu ya Nah, kemudian Ini Ya, kalau kita jabarkan lagi Itu sama dengan ini ya Yaitu Yaitu himpenan seluruh U yang di cross-kan Terhadap Y-nya Dimana U angkulir tau X Dengan cara yang analog Kita dapatkan X cross P Ini adalah ini ya Hasil dari P impers 2 tau Y ya Oke Nah, kemudian dipersikan Ini sorry ya guys Seharusnya memang tidak kasih pakai Panah ya Karena belum tentu vektor Jadi Jadi Y-nya Ini A biasa ya Ini A biasa ya Sorry, ini A biasa A biasa gitu ya Nanti takutnya malah ini ya Nah, ini N A N A ya N A N A N A Ini ceritanya kita ingin Membangun topologi ya Kita ingin membangun topologi Dimulai dengan Membentuk persekitarannya Di X cross Y Jadi, kalau ada A Anggota X cross Y Di situ N A Disebut persekitaran A Jika Ada U cross Y ya Anggota P impers tau X P1 impers tau X Dan X cross P Anggota P2 impers tau Y Dengan U cross Y Diiris dengan X cross P Itu subset N A Secara tidak langsung Kita membuat Atau Menjadikan Ini ya Tau X tau Y ini Akan menjadi sebagai basis Basis gitu Basis untuk topologi Yang akan kita buat gitu Nah Lebih jauh kita definisikan Untuk setiap O Subset X cross Y Titik A Disebut titik interior O Jika ada persekitaran N A Yang mana Yang N A ini ya guys Yang definisinya ini tadi Ya Subset O Nah Jadi kita sampai sini Kita sudah Mendefinisikan persekitaran Kemudian kita dapat Mendefinisikan titik interior Berarti Kita bisa Mendefinisikan Kimpulan terbuka Jadi O Subset X cross Y Terbuka Jika menjadi interior O Sama dengan O Oke Akhirnya Nah Akhirnya kita dapat Mendefinisikan produk topologi Yaitu Tau X cross Y Di mana Di mana O Subset X cross Y O terbuka Terbuka dalam artian ini Ya guys Nah Inilah produk topologi Yang kita inginkan Ya Silahkan bisa di cek guys Bahwa ini Memenuhi Aksioma Aksioma Atau postulat Postulat Pada topologi Ya Nah Kemudian Fakta yang Tidak kalah penting adalah Ternyata Tau X cross Tau Y Itu subset dari Tau X cross Y Lebih jauh adalah Tau X cross Tau Y Adalah basis Dari Tau X cross Y Nah Itu ya Mungkin mamang akan Bentar ya Oh ini ada ini ya Basis 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 kenapa? Karena dia langsung Dari sini guys Nah Ini Dari sini Ya kan? Jadi Dia basis Gitu Memang seperti itu ya Memang seperti itu ya Oke Sekarang secara geometris Produk Ruang topologis Itu seperti Ini secara geometris ya Ilustrasi geometrisnya Produk dari dua ruang Topologis itu Seperti mengawinkan Dua daerah ya Misalnya kita punya Ruang topologis Berbentuk Garis Dan ini juga Garis gitu ya Maka Kalau kita Kawinkan Itu akan menjadi Ini ya Seperti Ya Menaruhnya disini Yang ini Itu ditaruh disini Gitu ya Akan menjadi seperti ini Kayak perkalian gitu Kemudian Kalau ini Bentuknya garis Yang ini bentuknya bidang Dikalikan akan menjadi Bentuknya Kubus Kubus pejal Ternyata Nah Kalau ini Garis Dikalikan dengan lingkaran Akan menjadi Berbentuk Kulit silinder ya Nah Itu Yang di dalamnya kosong ya guys Dalamnya kosong Dalam Produknya itu Di dalamnya itu Ada volumenya Di isinya Nah ini sama ya Pokoknya Kalau salah satunya Kejar Maka dia produknya Akan kejar Nah Gitu ya Bisa membayangkan ya Bisa membayangkan ya Kayak Panjang kali Panjang kali lebar Di luas gitu ya Panjang kali luas Jadi Volume gitu Nah Kira-kira seperti itulah ya Kalau secara geometrisnya Cuman kan disini Kita tidak bisa Bicara volume Karena tidak ada ukuran ya Pada Untuk logis itu Nah